Intro Sahabat Kompas.com, pemerintah dipastikan akan kembali menyeluruhkan bantuan subsidi upah atau BSU pada tahun ini. Bantuan senilai 1 juta rupiah itu akan diseluruhkan kepada 8,8 juta pekerja. Awalnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker Anwar Sanusi berjanji, subsidi gaji bakal cair April 2022. Namun hingga akhir Mei 2022, para pekerja mengaku masih belum mendapatkannya. Menanggapi hal ini, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari menyebut, saat ini Kemenaker masih membahas regulasi khususnya soal kriteria penerima BSU. Meski begitu, ia tak mengetahui pasti kapan payung hukum BSU selesai digodong. Ketidakpastian jadwal pencairan bantuan subsidi upah ini pun, menuai sorotan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Syed Iqbal. Menurut Iqbal, pemerintah hanya memberikan harapan palsu. Syed Iqbal menduga belum terselurkannya subsidi gaji ini disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Pasalnya, dalam program BSU ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 8,8 triliun rupiah. Meski hingga saat ini kepastian jadwal pencairan, jadwal pencairan belum menemui titik terang, tetapi kalian perlu tahu, ada beberapa syarat penerima bantuan subsidi upah. Pertama, calon penerima merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan melalui kepemilikan NIK. Kedua, ia haruslah peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun lalu, batas kepesertaan sampai dengan Juni 2021. Namun pada tahun ini belum dijelaskan secara detail. Kemudian syarat ketiga, pekerja mempunyai gaji paling banyak sebesar 3,5 juta rupiah. Namun jika buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau UMP lebih besar dari 3,5 juta rupiah, maka persyaratan gaji itu menjadi paling banyak sebesar UMP dibulatkan ke atas. Seperti contohnya UMP kebupaten Karawang sebesar 4,798,000, maka dibulatkan menjadi 4,800,000 per bulan. Lalu syarat terakhir adalah buruh bekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 dan diutamakan berada di sektor industri barang konsumsi hingga transportasi. Selain mengetahui syarat penerima BSU, kalian juga sebaiknya melakukan pengecekan penerima BSU. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah nama kalian, termasuk salah satu penerima bantuan ini atau bukan. Untuk mengecek penerima BSU ini, kalian bisa mengunjungi situs Kemenaker di kemenaker.go.id. Kemudian setelah login, kalian bisa mengecek pemberitahuan anda dengan mengklik profil. Jika kalian termasuk calon penerima BSU tahun 2022, maka akan ada informasi yang menerangkan demikian. Namun sejauh ini, informasi yang disampaikan masih terkait dengan pencerahan BSU tahun 2021. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Jernih melihat dunia yang benar-baik penerima BSU tahun 2021. Jernih melihat masa buah-baik penerima BSU tahun 2021. Jernih melihat dunia. Jernih melihat masa buah-baik penerima.